Berada di Testega, Gubernur Papua Barat yang didampingi Bupati Pegaf juga meletakkan batu pertama pembangunan Tugu sejarah Injil masuk meyah Testega di sekitar sumur yang digali oleh para misionaris. Distrik Testega merupakan salah satu distrik di Kabupaten Pegunungan Arfak. Di distrik yang terletak di ketinggian gunung itulah, Injil dan Kebenaran Firman diperkenalkan bagi suku meyah melalui para misionaris. Mengenang sejarah itu, Gubernur Papua Barat, Bupati Pegunungan Arfak dan Forkopimda di lengku Pemka Pegaf melaksanakan kunjungan dan meletakkan batu pertama pembangunan Tugu sejarah Injil masuk meyah Testega. Usai prosesi peletakan batu pertama, Kasari Channel berkesempatan mewawancarai Pendeta Domingus Mayor yang merupakan saksi hidup pegabaran Injil di tanah Testega. Pendeta Domingus Mayor menceritakan kedatangan para misionaris ke Testega untuk menginjil dimulai pada tahun 1953. Saat itu, akses menuju wilayah Testega masih terbilang sangatlah sulit. Empat orang misionaris pun diketahui melakukan survei melalui udara dengan menggunakan pesawat berukuran kecil. Setelah itu, keempat misionaris tersebut kembali ke Manakwari dan mengutus tiga pendeta termasuk Domingus Mayor untuk berjalan kaki menuju Testega. Dan pada tanggal 27 September, mereka tiba di Testega. Saat berada di Testega, beberapa program dilakukan oleh mereka, seperti menginjil, serta melayani masyarakat melalui bidang pendidikan dan kesehatan. 1953, memang daerah ini sangat sulit untuk kita bisa masuk begitu saja. Jadi pertama, disurvei dengan pesawat. Dari pesawat, mereka lihat banyak kampung-kampung di sini. Ada empat orang yang naik pesawat itu, pendeta Lostrand, pendeta Torsby, pendeta Jack, yang nama mereka itu yang ada di sini. Lalu, untuk mau, karena dari pesawat, mereka melihat kampung banyak, mereka ke Manakwari, rapat lagi, baru mereka jalan kaki. Jalan kaki, melihat betul ada kampung banyak di sini. Kemudian mereka kembali rapat, lalu mengutus, saya dengan pendeta Jack Manley dengan Forest Torsby. Nah, jadi tahun 1953, bulan September, tanggal 27, kami masuk. Masuk di Testega, Bapak? Di Testega. Pendeta Domingos Mayor juga mengatakan, untuk menunjang kehidupan mereka saat berada di Testega, para misionaris ini kemudian berdoa dan menggalir sebuah sumur di atas bukit. Meski terbilang sangat sulit dan mustahil, namun mujizat itu ditunjukkan oleh Tuhan dan sumur dengan kedalaman 3 meter itu mengeluarkan air setelah digalai hampir seminggu lamanya. Air itulah yang kemudian digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Di sana ada satu sumur, pada waktu itu sumur sangat sulit sekali, jadi kami pikir bagaimana bisa dapat sumur. Pikir tidak mungkin kami dapat, tapi kami berdoa dan gali sumur yang kami pikir tidak bisa, tapi Tuhan itu luar biasa. Di tempat yang kami pikir tidak ada, Tuhan berikan. Di atas ketinggian, Bapak? Ya, benar. Itu kedalaman sumur berapa, Bapak? 3 meter pada waktu itu, tapi saya tidak tahu kalau mereka lagi tambah, tapi 3 meter lebih itu kami sudah dapat air. Itu proses penggaliannya berapa lama, Bapak? Dalam 5 atau 6 hari, hampir 1 minggu kami buat itu. Jadi sumur yang digali itu yang digunakan oleh para penginjil, Bapak? Ya, penginjil. Airnya. Ya, jadi setelah kami dapat air, itu yang kami gunakan sampai kami pindah berdasarkan kejadian yang tadi, baru mereka yang datang itu pakai itu terus sampai hari ini. Selain meletakkan batu pertama pembangunan Tugus secara injil masuk meah Testega, pemerintah Kabupaten Penggunungan Arfak juga menyerahkan beberapa bibit pohon untuk ditanam di sekitar lokasi Tugu dan 400 bibit pohon kopi kepada masyarakat untuk ditanam di lahan seluas 1 hektare. Dari Pegunungan Arfak, Cimita Bisu, Jeffrey Tandililing mengabarkan. Kita hanya bisa menanam, menjelaskan situs yang sekarang kita akan menemukan. Dan kembali pertama, ada juga. Terima kasih.